Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizad Elezer Budi Unir dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Hal yang meringankan terdakwa adalah saksi pelaku yang bersama keluarga berbaik riansah Yusuf Jajara telah pemaahkan perbuatan dawa. Dinyatakan ditutup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu Dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penangan yang telah dijalani terdakwa Dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Riuh, penonton sidang vonis Richard Eliezer Langsung memberikan apresiasi kepada hakim Yang menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa Sejak pagi, bahkan sebelum sidang vonis terakhir Untuk terdakwa kasus pengunduan berencana Yosua digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga dibanciri karangan bunga Karangan ini sebagai bentuk dukungan untuk Eliezer Hingga apresiasi untuk putusan hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tiga hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi sorotan publik Setelah menjatuhkan vonis kepada para terdakwa pengunduan berencana kasus Yosua Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD Mengapresiasi pertimbangan hakim dalam sidang ini khususnya terhadap Eliezer Sebelum menangani kasus Ferdi Sambo, Wahyu Imad Satoso sempat menolak praperalilan Kasus dugaan korupsi pembangunan gereja di Mimika, Papua Tengah Yang diajukan Bupati Mimika, El Tinus Omaleng Wahyu juga sempat menjabat sebagai ketua pengadilan Negeri kelas 1A Di Pasar Bali Sedangkan Aguta Majelis Hakim Alimin Rebut Sujono merupakan hakim Dengan golongan pembina utama Madia di pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam perjalanan karirnya, Alimin pernah menolak praperadilan atas SP3 kasus BLBI Sementara itu, hakim Morgan Simanjutak pernah memimpin sidang praperadilan Yang diajukan mantan Direktur Utama Pelindo II, Richard Jocelino atau Ergilino Morgan juga pernah menjatuhkan fonis hukuman mati Terhadap bandar narkoba di pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara pada Agustus 2017 Putusan ketiga hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Mendapat apresiasi dari publik Pasalnya, hakim memberikan putusan lebih berat dari tuntutan jaksa Kepada empat redakwa yang terbukti merencanakan pembunuhan Yosua Hakim juga memberikan putusan paling ringan bagi Richard Eliezer Yang menjadi penguat fakta untuk kasus ini Tim Liputan Kumpas TV Terima kasih telah menonton!